Anda masih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa ratusan orang pendemo bentrok dengan ratusan polisi ketika para pendemo memaksa masuk ke dalam acara yang diselenggarakan di Mako, Polres, Sumedang. Bentrok ratusan pendemo dan polisi ini hanyalah sebuah simulasi pengamanan yang dipersiapkan dalam menghadapi pilek pilpres yang akan segera digelar serentak. Aparat keamanan dalam hal ini kepolisian negara Republik Indonesia harus selalu siap dalam menjaga keamanan dalam setiap pekerjaannya. Hal tersebut disimulasikan dalam demonstrasi pengamanan di halaman Mako, Polres, Sumedang. Dalam kegiatan tersebut ratusan demonstran yang memancing kerusuhan dihalau sekaligus dibubarkan aparat kepolisian tanpa korban luka dari kedua belah pihak. Selanjutnya polisi dibantu armada damkar serta pasukan anti huruhara berhasil menguasai keadaan di lapangan sampai kondusif dan acara pun kembali dilanjutkan. Terkait dengan simulasi pengamanan curasa ini memang kita latihkan kepada anggota selama dua minggu kemarin memang karena namanya suatu keterampilan itu harus selalu dilatih supaya nantinya kita bisa ekspert pada saat menghadapi situasi yang nyata. Nah kita tidak berharap di Sumedang ini pada pelaksanaan Pilek dan Pilpres 2019 terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Tetapi kita harus selalu siap menghadapi segala macam situasi yang akan terjadi. Oleh karena itu kemarin kita laksanakan simulasi secara sederhana terkait dengan pengaman curasa. Nah nanti selanjutnya kita juga akan melaksanakan sispam kota artinya kita libatkan seluruh stakeholder yang ada TNI kemudian seluruh potensi masyarakat yang ada apabila terjadi suatu peristiwa kontingensi. Nah ini akan kita laksanakan latihan yang lebih lengkap lagi nanti terkait dengan sispam kota. Hartoyo mengatakan simulasi pengamanan UNRES ini dimaksudkan agar selalu siap jika diperlukan pada kondisi apapun dan situasi genting sekalipun. Selain melatih kesiapan anggota juga sebagai bahan evaluasi agar dalam setiap pengamanan diusahakan tidak jatuh korban dari kedua belah pihak.